Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Rombongan tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Karya di Semarang, Jawa Tengah. Ia menjenguk Rina Wulandari, yakni istri anggota TNI yang menjadi korban penembakan. Sebelumnya Rina menjalani operasi pengangkatan peluru pada bagian perut di Rumah Sakit Hermina Banyumanik, Semarang. Namun kini ia dipindahkan ke RSUP Dokter Karya di lantaran kondisinya yang sempat menurun. Saat ini korban masih dalam penanganan intensif oleh tim kedokteran. Sebelumnya aksi penembakan tersebut terjadi pada Senin 18 Juli 2022 di sebuah perumahan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kepolisian mengungkap motif penembakan tersebut disebabkan karena cinta segitiga suami korban dengan perempuan lain.